Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Kerja di dealer nih bagian penjualan Pertama memang perlu diperjelas ya bagaimana penjualannya Kalau kita termasuk terlibat ya Yang perlu kita korek memang sebenarnya bagaimana sistem penjualan barang tersebut ya Di dealer biasanya untuk kendaraan ya Kalau penjualannya jelas, akadnya jelas dan itu tidak ada unsur keharaman Maka kita halal saja kerja di situ Boleh-boleh saja Tapi yang perlu diperjelaskan tadi kita belum jelas juga ini sistem penjualannya bagaimana Kalau apapun itu kalau kita tahu bahwa sistem penjualan tersebut ada unsur keharaman Maka kita yang terlibat di situ termasuk diantara orang-orang yang melakukan tolong-menolong dalam keburukan Maka hal ini tentu tidak diperolehkan Tapi kalau sudah jelas ya Akad jual beli itu kan Caranya diantaranya adalah Jelas barangnya Barang tersebut memang benar-benar dimiliki Kemudian nanti Membeli juga jelas membelinya Kemudian di situ ada taro di saling Akadnya jelas Apakah cash Cash jelas cash Apa namanya Kontan Dan kalaupun taksit Tentu taksit itu ada Apa namanya Apa namanya Taksit itu Kredit ya Kalaupun kredit ada aturan main dalam syariat Ini yang perlu kita perhatikan Secara pengalaman nih Pak Ustadz ya Gambarannya aja nih Pak Ustadz Kalau cash kayaknya tidak ada masalah Tapi masalahnya di kredit nih Pak Ustadz Biasa orang beli di kredit begini sistemnya Jadi dari showroom itu Sudah menyediakan Misalkan katakanlah motor Jadi ada pembeli Mau cash atau kredit Di bank kredit Oke kredit nanti kita panggil Lessing Ini yang Sistem Lessing Ada apa namanya Pelanggaran syariah disini Ada pihak ketiga ya Apa namanya Pihak ketiga itu sebenarnya Statusnya sebagai Pemilik uang Atau sebagai Ya akadnya seperti pinjang Sebenarnya Maka tentu ketika Dalam pinjam meminjam Tidak boleh disitu ada keuntungan Ordin jarum manfaatan Fahwa riba Setiap Utang pihutang Atau pinjaman Yang menjelkan manfaat Itu termasuk Riba Maka seharusnya Pagi dealer ya Terutama Pemilik uang Seperti itu Miliklah modal ya Miliki kedaraan tersebut Secara sempurna Sudah akadnya Antara anda dan pembeli Jangan ada lagi pihak Pihak ketiganya Maka dalam hal ini Ketika kita terlibat disitu Wallahulah Maka tadi Seperti yang kita sampaikan Dalam bekerja itu Harus kita perhatikan Kerjaannya Halal atau tidak Atau Jangan sampai kita Termasuk diantara Orang yang Tolong menolong Dalam keburukan Kayaknya dalam Bekerja di bank Misalnya Saya kan cuma Nyapu Saya kan cuma bersih-bersih Tapi anda termasuk diantara Gerombolan Atau orang-orang Yang tolong menolong Dalam keburukan Kayaknya Rasulullah Sebutkan juga Seperti Ketika mengharamkan Khamar Bukan penjualnya saja Orang yang menghidamkan Orang yang terlibat Di dalam situ Kena dosanya Jadi ini yang harus Kita perhatikan Jangan merasa Oh saya kan kerjaan saya Halal nih Cuma bersih-bersih Tapi bersih-bersih Warung tua Sampai jumpa